Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...yang memiliki keunikannya tersendiri. Yuk kita flashback seperti apa keseruannya, ikutin kita terus. Bang, apa motivasi di adanya kegiatan Festival Wisata Lubusukun? Lahirnya Festival Desa Lubusukun di tahun ini adalah sebuah pergerakan... ...di mana kita ingin menggampukan kembali kekopakan dari masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa Lebuk Sukun diterapkan sebagai desa wisata di tahun 2013 Cuman memang sedikit redup di awal pertengahan kemarin Dan saat ini kita mulai kembali, kita mulai eratkan kembali Dan ini menjadi festival pertama kami untuk nantinya kita buat lagi kegiatan-kegiatan ke depannya Tapi inilah titik awal kami untuk bisa kembali lagi untuk memajukan perwisata di Lebuk Sukun Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan mendukung dalam kegiatan ini, Bang? Untuk pihak sendiri yang utama itu dari Dinas Kebudayaan dan Perwisata Dalam hal ini atas dana pokok pikiran dari anggota Dewan yaitu Bapak Sulaiman SE Dan juga ada dukungan dana dari Balai Pelestaran Nilai Budaya Aceh Ada dari Bank Aceh, ada dari PDAM, ada dari Diskora Provinsi Aceh dan beberapa sponsor lainnya Bagaimana antusias warga sekitar dan warga mungkin tetangga-tetangga dari Gampung? Saya pikir luar biasa ya, jadi dua malam ini biarlah kita melihat sendiri bagaimana antusias warga masyarakat yang sangat luar biasa Masyarakat sangat mendukung dan mensupport, bahkan bilang bahwa ini harus menjadi kegiatan tahunan Karena inilah momen persatuan masyarakat dan juga momen untuk memajukan kembali desa wisata Lebuk Sukun Harapannya Bang untuk Pariwisata Aceh terutama untuk desa wisata yang ada di Aceh? Semoga pariwisata di Aceh semakin maju, semakin punya karakter masing-masing dan juga tetap sukses untuk kita semua Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah digelar Festival Desa Wisata Lebuk Sukun pada Sabtu 27 Agustus 2022 kemarin Keseruan kegiatan yang digelar selama dua hari ini mengusung tema Uwo Baasai Yang tujuannya untuk memperkenalkan Gampung Lebuk Sukun sebagai desa wisata maniri Yang masih mempertahankan budaya, adat istiadat, kuliner, hingga permainan tradisional Dari mana ibu? Dari Lubuk Sukun, desa wisata Gimana ini? Dari kampung sini berarti? Gimana ibu pendapatnya tentang festival desa dari Lubuk Sukun? Alhamdulillah sekali desa wisata Lubuk dipilih sebagai tempat festival Lubuk Sukun Kami sebagai warga sangat mendukung, sangat bahagia, sangat mensupport Karena kenapa ajang ini sudah lama kali gak ada Ini ajang ini dari saya kecil dulu sudah ada Dari zaman Murjakir Warat sudah ada event-event kayak gini Nah selama bergantinya pemimim mungkin beda Nah baru kali ini dengan anak-anak muda sekarang sudah digiatkan lagi Akhirnya diadakan di Lubuk, mah luar biasa Sambutan orang Lubuk Sukun desa wisata ini luar biasa semangatnya Kami sebagai warga sangat bersupport Insya Allah tahun depan, tahun-tahun berikutnya biar aja di Lubuk lagi dibuatnya Nah ini festival pertama dari desa wisata Oke ya bersama Apalagi tahun ini diadakan ada homestaynya, ada OWEW di kampungnya Pokoknya materi acaranya biarpun masih ada-ada kurang tapi it's okay Keren ya ibu ya Harapannya ibu apalagi desa wisata Lubuk Sukun ini menjadi pelopor nih katanya bagi desa-desa yang lain Harapannya gimana? Harapannya kedepannya dengan anak-anak muda sekarang yang sudah milenial, yang sudah digital Tahun-tahun akan datang pasti lebih oke lagi Intinya desa wisata Lubuk Sukun siap menerima event apa aja di sini The truly of Aceh ibu ya Yes Siap, thank you ibu Gelaran festival ini menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian, kuliner, hingga permainan tradisional di daerah tersebut Ada 10 stan yang dibuka dalam festival wisata ini Di antaranya stan UMKM, stan kuliner, stan kesehatan, stan permainan tradisional, dan stan expo Saya salah satu warga dari desa tetangga Lubuk yaitu di Lubuk Gapuy Tetangganya desa Lubuk Sukun di tempat acara Wah oke itu gimana pak pendapatnya tentang festival Lubuk Sukun? Ini sesuatu yang sangat bagus dan punya banyak arti bagi kami desa tetangga Di samping bisa menjadi contoh mungkin belajar banyak dari desa yang sudah lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini Mungkin juga kami menjadi desa yang bisa menjadi desa pengembangan wisatanya Karena memang kami, kita masih dari satu mukim ya Jadi ada mungkin imbas positif yang bisa kami dapatkan ke depan Menikmati gak pak ajaran ini? Oh sangat enjoy bu, dengan warga-warga juga kami yang banyak datang ke sini Dan kita tahu memang warga kita Lubuk Sukun dan Lubuk Gapuy memang bertalian darah saudara dari awal sebelumnya Jadi kalau ada event-event begini, kita ikut meramaikan, kemudian ada hubungan emosional untuk mensukseskan kegiatan Malah kami ada ikut langsung juga di dalam stan pameran-pamerannya dengan produk-produk yang ada di UMKM Itu produk rumah tangga kami di Lubuk Gapuy, di Lubuk Sukun ini Keren banget, keren banget Gimana nih pak kira-kira harapannya untuk desa Lubuk Sukun, apalagi mungkin yang selaku tetangga dari desa Lubuk Sukun? Harapannya seperti apa? Ya, kami berharap ini terus bisa berkembang Seiring dengan berkembangnya Lubuk Sukun, mungkin kami bisa ikut berkembang juga Bicara dalam hal industri perwisata untuk meningkatkan terutama mungkin ekonomi masyarakat Karena produk-produk di Gampung, baik itu produk rumah tangga maupun hal lain yang sifatnya corporate dengan bidang lain yang di luar Artinya kita berharap kalau bisa ini menjadi agenda tahunannya di Lubuk Sukun Atau mungkin bisa beralih bertukar di kampung kita dengan potensi, potensi wisata yang lebih banyak Karena memang di sini mungkin potensinya lain hal, mungkin di tempat kita di sana juga punya potensi lain hal Baik, baik Terima kasih pak Wah, antusiasnya begitu luar biasa ya sahabat Discover Eits, mereka juga turut menghadirkan seniman-seniman ternama Seru sekali ya Memahim semacam dekat-deki Nah, itu kan untuk mengolah pemikiran Semacam dekat-deki, jadi melemparkan sebuah dekat-deki Dengan bahasa sastra kadang-kadang Jadi orang itu memikirkan Dan dengan bahasa-bahasa yang agak Pokoknya ada sampiran-sampiran Ada kiasan-kiasan Berarti itu bahasa Acehnya, bahasa Aceh indah tuh ya pak, bahasa Aceh ya Bahasa Acehnya muhim Jadi kayaknya kalau biasanya dekat-deki lah Oh gitu Ini kapan sih pak ada awal mula muhim itu? Sebenarnya ini kan sebuah tradisi Aceh Kapan peradaban Islam berkembang di Aceh itu udah ada Oh berarti sejak awal peradaban Islam itu sudah ada? Ya, itu bahagian daripada hiburan orang Aceh Ada muhim, main jatuh, dan berbagai macam Masih ada gak pak menerus muhim atau anak-anak muda? Sebenarnya masih ada Karena ini juga yang tampil malam ini kan ada yang muda-muda Mungkin karena ruangnya Nah, istilahnya promosi kan Kemudian di dunia pendidikan kurang Sehingga generasi sekarang meninggalkan budaya ini Tapi Bapak bisa buktikan bahwasannya dengan muhim Bapak bisa sampai keluar negeri kan gara-gara itu? Ya, Alhamdulillah bukan budaya ini Pokoknya dengan seni tradisi Seni tradisi Ini bahagian daripada seni tradisi Aceh Ya, luar biasa Harapan Bapak untuk para generasi seperti apa? Untuk mempertahankan tradisi dan seni untuk kita kegiatan? Ya, harapan saya yang penemuan sekali Individu Yang kedua ya Beginilah Saya ada ipun-ipun Ada ipun besar atau mesin Mohon semuanya Sebagai bentuk kita melestarikan Kita tampilkan Seperti ini Nah, ini harapan kita semua Dan juga di dunia pendidikan Menurut Bapak gimana nih? Tentang lubuk syukur festival ini? Ini luar biasa Luar biasa ya Luar biasa Mereka antusias masyarakat Kami juga komunitas seniman tradisi Menyukum penuh Nah, dengan acara ini kan Ya, luar biasa Makasih Bapak Begitulah rangkaian kegiatan festival desa wisata Lubuk Sukun Semoga desa wisata yang ada di Aceh Bisa terus berkembang Dan mendongkrak nilai pariwisata yang ada di Aceh Sekian dulu dari kami Jangan lupa like, comment, dan share video ini Supaya semakin banyak yang tahu Akan uniknya desa wisata yang ada di Aceh See you again Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!